Hai guys, it's me, Spinach from Experience and welcome back to Harvest Town Town Folks story Huuuh, udah lama banget aku nggak update soal series ini ya terlalu banyak ide lain, aku jadinya lalai gitu aku bahkan hampir lupa, ternyata ada series ini ya beberapa waktu yang lalu, maybe sehari atau dua hari yang lalu gitu, ada yang komentar di video aku gitu, minta aku untuk lanjutin story-nya ini gitu, jadinya aku niat lanjutin series ini lagi ya, sesuai dengan judul thumbnail, aku akan membacakan cerita dari keluarga Ortis, mungkin ini merupakan keluarga pertama atau kedua yang kalian kunjungi pas pertama main, soalnya rumahnya ini dekat banget sama mainer kita, tinggal jalan keluar, langsung naik, udah sampai gitu rumahnya ya oke, keluarga Ortis ini terdiri dari dua orang, ada Jim Ortis dan juga Justin Ortis kita bakalan mulai dari papanya dulu Jim Ortis seniman yang tidak takut untuk berkarya memiliki pernikahan romantis dengan wanita bermata biru dan berambut emas saat masih muda wih, dikeren banget ya si Jim Ortis ini oke, kepergian istrinya ini benar-benar membuatnya terpukul sehingga menjadi pecandu alkohol oke, kabarnya itu sih kenapa istrinya bisa meninggalkan dia itu karena nggak tahan dengan kehidupan yang biasa-biasa saja gitu jadi akhirnya istrinya pergi ke negara asing gitu setelah bercerai lima tahun kemudian setelah Jim kembali ke Harvest Town mantan istrinya ini kembali menunjukinya gitu dengan seorang anak laki-laki berusia lima tahun yang dibilang adalah putranya ya, jadi kabarnya sih istrinya ini mantan istri, sorry hamil pas mereka bercerai oke Jim terpaksa untuk mengambil tanggung jawab untuk membesarkan si anak dan mulai belajar untuk melakukan pekerjaan rumah mungkin dari masak ya, cuci baju ya, papa rumah tangga lah Jim ini orangnya juga kuno dan tradisional sehingga kehidupan bersama anaknya ini sering mempermalukan dirinya sendiri mungkin karena dia ini masih belajar gimana cara ngurus rumah tangga gitu ya kali aja masaknya itu gagal cuci baju, nggak bisa gitu oke, masih belajar lah semangat gitu kan namun kedatangan anak laki-lakinya ini juga membantunya untuk mendapatkan semangatnya kembali terhadap seni FYI for your information Jim ini orangnya punya bakat dalam seni kalau aku baca backgroundnya sepertinya dia ini punya empati yang besar ya karakter si Jim ini ya, semoga aja dia bisa berhenti minum-minum ya biar makin respect lagi kita sip kita bakal lanjut ke anaknya Justin Ortiz Justin tumbuh di luar negeri dan sangat dipengaruhi oleh pahlawan Amerika nah, disini mungkin maksudnya saking sukanya sama karakter fiksi mungkin idola gitu dia jadi punya cita-cita yang sama mungkin sama lah pas kita masih kecil gitu ya mau jadi power ranger-power ranger gitu ranger apa gitu, warna apa dia memuja Iron Man dan ingin menyelamatkan dunia saat dia besar nanti Justin dikirim ke Harvest Town oleh ibunya bahkan tanpa adanya pemberitahuan jadi dibawa kesini tapi gak kasih tau tujuannya apa gitu kaki-kaki banget dong ibunya ini kenapa ya kayak gak ada tanggung jawab gitu deh oke dan ini yang membuat Justin ini gak patuh gitu dia pikir semua orang yang ada di Harvest Town ini udah ketinggalan zaman ya dia couldn't bear with the fact dia ini gak tahan dengan kenyataan bahwa papanya ini gak kenal sama Iron Man papanya juga merusak satu-satunya pakaian modisnya oke pakaian yang bagus gitu selana monyet oke dia menganggap papanya itu sebagai penjahat lama di film-film oke 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 anak-anak ini imajinasinya memang tinggi gitu ya Peach Grey cucu wali kota adalah satu-satunya orang yang ya suka di kota Harvest Town ini karena itu dia sering bermain dengannya oke ini sedikit tambahan setelah tinggal dengan papanya selama beberapa waktu gitu nantinya Justin bakalan tahu kenapa papanya ini sering masak-masakan yang gak bisa dimakan itu karena papanya gagal ya mau masak hamburger itu gagal gitu dan soal baju yang rusak itu karena Jim harus cuci pakai tangan ya jadi ada noda gitu di bajunya maybe bagian tali atau dimana gitu dan pas dicuci itu rusak soalnya mereka gak punya mesin cuci harus pakai tangan gitu oke lah setelah tinggal beberapa saat nantinya mereka bakalan saling memaklumi satu sama lain oke go lah kalau saja ada character development mungkin si Jim ini gak bakalan minum-minum lagi respect aku ke dia bakalan naik plus 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 ya soalnya di cerita ini dia masih sering minum-minum ya kadang-kadang ya di dekat abandoned factory gitu bahkan ke pantai pun bawa-bawa minuman gitu semoga aja ada gitu character development kalau dia berhenti minum-minum setelah itu sekali lagi menurut aku empatinya si Jim ini besar banget ya udah ditinggalin istri tiba-tiba bawa anak yang udah punya pemikiran sendiri which means udah mulai mengerti gitu ya jadi dia harus asuh gitu respect respect parah 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 keren 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 deep banget deh storynya oke nah untuk hervest town town folk story kali ini sudah selesai temen-temen gimana menurut kalian kalau aku sih suka banget ya dan semoga aja ada gitu developmentnya nanti anyway untuk video kali ini sampai disini dulu kalau ada suggestion mau aku bahas karakter atau keluarga siapa boleh komen di bawah kalau gak ada gak apa-apa nanti aku bakalan random sesuai mood aku aja bahasnya videonya sampai disini dulu semoga bisa ngehibur dan juga membantu kalian juga kalau iya jangan lupa klik tombol like-nya dan juga subscribe punya pertanyaan lebih lanjut boleh komen di bawah atau langsung join aja di server discord aku linknya nanti aku sertain di deskripsi kalau kalian mau support channel ini juga boleh bakalan membantu banget thank you linknya aku juga sertain di bawah ya I'll see you guys on the next episode thank you for watching bye-bye 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 Terima kasih.